Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman Oke, kali ini Upin akan mengantarkan barang ilegal ini teman-teman Jadi ini, apa namanya? Pahan bakar yang diselundupkan teman-teman Wah, Upin sudah menjadi orang yang tidak tahan peraturan nih Mau ditangkap sama pak polisi Upin ini guys Oke, kita akan mengantarkan ini karena Upin dibayar mahal untuk mengantarkan ini teman-teman Wah, kita harus hati-hati jangan sampai pak polisi tahu guys Ya, ini mobilnya besar dan panjang bagaimana pak polisi tidak tahu Tapi tidak apa-apa, kita harus lewat di mana ya Kita akan coba lewat di hutan ini, di jalan ini guys Kita harus, kita akan coba lewat di jalan itu guys Soalnya kalau kita lewat jalan asli, jalan ini teman-teman Kemungkinan besar kita akan dikejar sama pak polisi teman-teman ya Let's go, ayo kita langsung berangkat aja guys Bentar-bentar Upin periksa dulu semua kondisi bannya Oh, ban yang ini bagus Yang disini coba kita lihat Oke, ini boleh, lumayan bagus Ini juga Bannya aman kah? Aman Upin memeriksanya Bannya yang ini Kita coba raba-raba dulu guys Ah, aman guys Ini kok bagaimana ini Oh, ada yang sedikit kurang angin nih teman-teman Tapi tidak apa-apalah Ada banyak-banyak Jadi kalau cuma satu yang kurang angin tidak bermasalah ya teman-teman Oke guys, kita langsung aja pergi Ke tempat tujuannya ya teman-teman Kirim barang secepat mungkin jika kamu terlambat kamu akan kehilangan uang Oke, baik bos Kita lewat hutan teman-teman Tenang aja kalian ya Kita lewat sini Kita tidak boleh lewat jalan asli guys Karena pak polisi akan mengetahuinya teman-teman Kita lewat jalur hutan Semoga tidak ada horor-hororan hari ini ya Nanti ada pocong yang kejar-kejar Upin lagi guys Kita sengaja mengantarkan barang ini tengah malam guys ya Biar aman perjalanan Upin Nah, kita coba lewat disini guys Waduh Sangat berbahaya Apakah Upin baik-baik saja Ataukah Upin akan kecelakaan guys Semoga tidak kecelakaan Ayo, ayo, ayo Bisa yuk Ayo, bisa yuk Ayo, tolonglah Oke, oke Wah, kita melewat kereta api Apakah ini aman teman-teman Waduh Bahaya ini Waduh, bahaya ini guys Soalnya kalau kita lewat jalan asli Kemungkinan besar Upin akan ditahan sama pak polisi guys Oke Semoga tidak ada kereta ya Semoga tidak ada kereta teman-teman Kita akan coba tetap di real kereta api teman-teman ya Oke, oke Jauh, jangan Kita kalau di luar terowongan Kita harus lewat di pinggir Supaya kalau misalnya ada kereta api yang lewat Tidak begitu berbahaya teman-teman ya Oke, apakah Upin akan berhasil teman-teman Kita lihat guys ya Apakah dia akan ditangkap sama pak polisi Upin akan ditangkap sama pak polisi Itu tidak nih guys Waduh Kita kalau lewat jalan biasa teman-teman Kita baru jalan Tidak terlalu jauh aja Sudah ada polisi pasti yang mengejar guys Soalnya Upin sudah pernah coba mengantarkan Apa namanya Barang ini teman-teman ya Karena ini barang ilegal ya Jadi akan ditangkap Jadi memang akan ditangkap sama pak polisi teman-teman ya Kecuali kita lewat di hutan-hutan seperti ini teman-teman Oke, langsung aja Semoga Kita harus berharap semoga Tidak ada kereta yang lewat guys ya Terlalu berbahaya Akan langsung meleduk Ini soalnya ini kan Apa namanya Bahan bakar ini Bensin apa Solar Upin tidak tahu teman-teman ya Sepertinya seperti itulah pokoknya Oke guys Kita salah jalan ya Oke, oke Kita akan lewat Ya Wah Wah, kenapa ini Wah, tolong Wah Tolong bagaimana ini Wah Wah, Upinnya jatuh guys Waduh Tolong Wah Jatuh terus menerus Waduh Jatuh lagi nih Wah